Agama Provinsi Bengkulu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan kerukunan umat beragama di Bengkulu selama ini terjaga dengan baik. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan dan toleransi antar umat beragama. Hal itu disampaikan Rohidin saat membuka forum kerukunan umat beragama di Bengkulu jelang pemilu 2024. Rohidin mengingatkan, isu agama sangat rentan dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk memecah persatuan. Untuk itu Gubernur meminta kerukunan dan toleransi antar umat beragama selalu dijaga. Kita dihadapkan dengan agenda pemilu 2024, kemudian Pilih Kada Serentak di akhir tahun 2024. Maka sekali lagi peran dari umat beragama, pimpinan-pimpinan umat beragama ini menjadi sangat penting agar suasana di masyarakat itu tetap sejuk, kemudian tetap harmoni. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, opini, itu kan sifatnya kegiatan sosial kemasyarakatan. Harus selalu mengedepankan tadi toleransi, kebersamaan. Kerukunan umat beragama jelang pemilu sendiri menjadi arahan khusus Presiden Jokowi yang harus diterapkan di semua daerah.